Intro Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast bareng gue Suryata seperti biasa di podcast ini kita menghadirkan tamu-tamu anak-anak muda up and coming and aspiring young people yang mostly berasal dari industri kreatif tanahnya seperti dari dunia arsitektur, interior design, furniture, seni, entrepreneurship, dan lain-lain tentunya kita bahasnya santai-santai aja, gak serius-serius amat sambil ngopi-ngopi di episode ini kita udah kedatangan dua tamu istimewa ini adalah banyak yang nyebut ini relationship goals juga nih ini two of the most wanted architects in town Rafael Arsono dan Margareta Miranti dari Rafael Miranti Architects welcome guys thank you, thank you for having us thank you for having us come state ragazzi? masih bisa bahasa itali gak? kita gak bisa bahasa itali sayang ya sayang banget cuman dipake buat ini doang swagger aja kanan kiri 1, 2, 3 gitu aja yang penting survive lah waktu jaman disana ya oke guys kita gue mau bahas soal Rafael Miranti Architect nih sebenernya kan kalian terbentuk itu udah lumayan lama nih 2014 2014 2014 cuman di awal-awal Rafael yang lebih banyak berkutat disitu sedangkan Antti waktu itu masih ada proyek-proyek di luar juga ya Tia sambil bantu-bantu waktu itu lu bareng sama adik gue juga di ngerjain proyeknya Potato Head ya iya sebenernya sebelum itu oh sebelum itu waktu gue masih di Singapur sebetulnya jadi waktu gue masih di Singapur Rafael balik duluan untuk start oke itu mungkin sekitar 8 bulan lah ya kayak gitu ya sampai akhirnya gue balik ke Jakarta dan digabung di Potato Head dulu waktu itu masih ya iya jadi kita udah udah memang our dream itu setelah pulang dari sekolah kerja di Singapura one day kita mau bikin ini sendiri gitu studio sendiri gitu tapi kesempatannya belum ada gitu ya terus pas ada dan mungkin ini berkat Tuhan juga itu itu semuanya tuh mau dibangun dan dibangun dan mau finishing gitu nah kebetulan proyek gue yang gue tangan di Singapura selesai duluan oke maksudnya it's good time for me to oke maybe gue harus cabut duluan oke 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 sementara si Antti stay dulu gitu dengan ini juga dengan dengan pikiran kalau ya jangan dua-duanya cabut kerja deh gitu nah terus beberapa bulan setelah gue pulang sekarang ada kerjaan satu dua nanti dapet tawaran itu ke Potato Head jadi apa namanya bisa pulang akhirnya tahun depannya dia pulang dan benar-benar waktu mulai dari situlah ngerjain RMA bareng gitu ya iya iya slightly tapi karena dia lebih fokus ke Potato Head juga gitu dimana ketemu Adelo yang lain-lain gitu dan itu ini juga sih apa namanya blessing in this case juga ngebuka ngebuka apa namanya cakrawala lain lah jadi ketemu, jadi kenal lu kan iya bener jadi kenal lu iya bener-bener everything happen for a reason kan ade yes 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 gitu nah sebelum kemudian kalian membentuk RMA ini lu CV lu tuh berdua mentereng banget by the way iya kan lu ini gue bacain ya lu stalking kita ya stalking banget, gue gak good research nih iya, gue gak research, gue stalking hahaha iya kan Han Awal and Partners iya terus Formworks W Architect iya Cosimo Venti iya itu di Itali terus CSCA di Singapura ya Singapura ini semua tuh award winning firm semua lho ceritanya dong gimana lu bisa sampai kesana gitu well sebenernya gini ya kita we're quite lucky lah kalo misalnya banyak mahasiswa arsitektur di Indo tuh kampus arsitek kan banyak jadi lulusannya banyak jadi mereka rebutan untuk kerja di konsultan yang konsultan ya kebanyakan orang magang tuh bisa di kontraktor lah di konsultan yang bukan arsitek tapi konsultan lain gitu iya iya kita beruntung bisa bisa dapat kerja di konsultan arsitektur yang respectable gitu and all in partners gitu aku sama auntie, auntie masuk duluan gua lulus belakangan soalnya jadi disitu gua nyusul iya nah terus i guess the idea is kita tuh gak langsung ujuk-ujuk buka sendiri gitu jadi i think selain kita apa namanya tau kalo kita tuh butuh exposure, butuh latihan, butuh training kita juga suka jalan-jalan you know like experiencing other culture gitu iya jadi kita dapetin itu through either sekolah atau daftar daftar apa pelai kerja di tempat yang bagus gitu ya so i guess starting pointnya udah baik gitu ya iya sehingga kita bisa dapet portfolio yang bagus sehingga dilirik oleh company-company tadi itu gitu nah emm ini ya apa namanya itu juga juga keberuntungan juga ya karena pada waktu itu kayak Cosimo Fenty misalnya auntie gitu ya itu, itu kita sekolah disana 2008-2010 aku 2008-2010, auntie 2009 programnya cuma setahun jadi lulus 2010 oke, lulusnya bareng ya 2010 ya iya tapi dia di luar, karena programnya setahun gua dua tahun gitu ya iya terus ngapain gitu kan itu kerjaan tuh sulit tuh bukan main di sana banyak sekali ya kalo kalian sekarang tau ada lewat website berita-berita tentang internship gak dibayar di Eropa itu banyak sekali di sana gitu jadi to get a job aja yang dibayarnya tuh decent itu udah ya thank God banget gitu nah tapi gini mungkin karena kita tuh dari awal udah mikir banget sih tempat kita berkarir pertama kali itu tuh sangat sangat menentukan jalan kita ke depannya gitu iya iya jadi kita beruntung punya orang tua ya yang memang bisa membuat kita punya relasi gitu ya dengan tempat kita pertama kali kan tahun awal gitu iya 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 tapi ya kita juga gak gak semerta-merta memanfaatkan kan tapi kita juga emang harus membuktikan earn our place gitu loh betul nah jadi pernah gue pernah ceritain juga kayak waktu gue ke Han awal itu sebenernya tuh kebetulan banget jadi pas sama Pak Han Pak Han kan sebenernya dosennya bokap gue bokap gue harusnya juga kan iya 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 betul nah besokannya dipanggil sama Mas Yori jadi kayak gitu-gitu jadi maksudnya tuh gak gak karena udah kenal terus tiba-tiba masuk gitu kayak gitu kita tetep mesti kayak menentukan nasib kita sendiri aja sih sebetulnya gitu loh iya 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 nah dan iya gimana dan itu terus-terusan terjadi sebenernya di setiap tempat kita kerja gitu kayak waktu yang di Singapura itu kita literally kita kayak door to door ngasih portfolio gitu oh iya jadi kayak waktu gue iya kan kita kan belum nge print masih yang tipenya nge print waktu itu terus abis itu kita kasih taro gitu satu-satu karena ternyata buat buat kantor gue ya waktu itu ya itu emang bosnya masih lihat tuh yang fisik gitu fisik gitu jadi abis itu langsung dia panggil dan kebetulan kita masih ada disitu jadi gue masih ada disitu kamu kalo gak salah di apply ke tempat lain dipanggil untuk interview begitu berangkat interview kamu naro iya iya sambil naro-naro gitu iya 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 jadi gue kayak ah mumpung nih lagi di Singapura nih gue taro-taro aja deh gitu iya iya daripada email-email gitu kan udah jamannya email juga bukannya enggak cuman yaudahlah gue coba lagi gue push my luck gitu loh bener-bener terus ternyata bener aja itu langsung gue lagi di IKEA gitu terus masih di ini gak? soalnya tadi kan kamu baru naro nih pagi gitu kamu masih di Singapura gak? iya masih gitu besok kan bisa interview gak gitu iya langsung gitu iya dan akhirnya masuk ke situ dan akhirnya masuk ke situ dan akhirnya masuk ke situ terus kayak gini dia tipikal ini anak pinter ya masukinnya 4 dipanggilnya 2 oke gue yang mungkin masukinnya 10 terus abis itu untuk dipanggil gue harus telepon lagi hahaha tapi kan dapet juga ya dapet juga ya terus apa tadi my point yang mau diceritain di Itali itu actually yang ngenalin kamu ke Cosimo itu adalah Davide Davide itu teman saya di kampus yang apa namanya dia anak gaulnya Milan lah iya 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 suka party apa segala macem anyway dia gak terlalu pinter di kelas tapi happen to be baik sama gue terus kita jadi ini akrab gitu ya akrab dan kita satu kelompok oke nah dia yang kasih kabar eh Cosimo cari orang iya 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 mungkin Miranti bisa masukin nih gitu terus akhirnya Miranti masukin nih Cosimo ini nih dia dulunya in house nya Armani oh Armani group gitu iya iya dia keluar tapi masih ngerjain Armani gitu nah tapi dia gak ada staff emang disana kan kebanyakan soul practice aja kan iya 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 karena urusan pajak terus segala macem oke so dia jadi mau hire seseorang gitu loh cuman ya of course kalo hire apa namanya yang baru lulus bukan italian mungkin lebih murah gitu iya 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 so tapi waktu itu lumayan ya lebih gede daripada biaya iya lumayan lah apa juga waktu itu lumayan karena kita kan ini anak beasiswa kan student budget lah ya iya jadi yaudahlah gitu iya 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 terus ini juga waktu di itali tuh kayaknya seneng-seneng tapi sebenernya kita juga lumayan berjuang banget sih jadi waktu itu dari sekolah gue juga bilang ini ada lowongan nih gitu karena kan gue lulus duluan kan iya terus waktu itu lagi Christmas holiday nah terus biasanya tuh company-company tuh nyari anak yang mau magang gitu ya di sekolah gue nah karena Christmas holiday orang itali gak ada yang mau kerja dong bener iya kan udah gitu kan lagi winter tuh terus kerjaannya apa gitu jadi itu waktu itu kayak ngedesain packaging gitu loh packaging oh iya packaging di pabrik oke pabrik yang bikin apa sih ya pabrik bikin obeng, bikin tang gitu-gitu jadi hardware-hardware gitu loh terus dia bikin kayak grafik gitu terus sebenernya jauh dong dari gue punya major kan bukan interior gitu bukan kerjaan arsit terus iya terus gue bilang iya nih mau gak katanya gitu kan dari sekolah gue oh iya terus padahal gue gak bisa tuh pake-pake softwarenya gitu kan terus gue bilang iya bisa gitu tapi abis itu pas pulang, aduh gimana nih gak bisa kayaknya mampus-mampus gitu kan cuman kan pengen punya uang gitu loh gue opportunity terlalu bagus untuk lo lepas juga sih iya karena double ya karena orang kan itu hari libur gitu iya iya and then, and then apa namanya itu, itu pembicaraan kita abis itu udah pokoknya iyain aja dulu iyain dulu deh abis itu kita belajar sendiri gitu yaudah akhirnya itu pagi-pagi winter kan itu kantornya di luar kota pula bukan di milan gitu bukan di milannya ya jadi gue mesti kayak naik bis yang jauh banget naik bis, naik bis, naik bis berangkat jam setengah 6 pagi kali ya jadi tuh masih bener-bener gelap dan ingin abis cuman yaudah kita jalanin aja kan gitu abis itu dia pas abis itu bilang eh lu kita perlu satu orang lagi nih oh ya Rafael aja gue tarik aja dia iya 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 jadi sekolahnya dia itu sekolah swasta yang banyak sponsor gitu mereka nyari student-student yang pintar-pintar gitu mau gak gitu iya iya nah dua dari sekolahnya dia itu kamu semua si Pietro kan bukan Italian gitu tapi of course tanggal 22 dia harus cabut mau Christmas kita kan nunggang gitu iya dia cari pengganti gitu nah disitu masuk lah lu masuk ya iya 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 tapi kalo itu sih bukan masalah pinter mereka juga kepepet gak ada yang mau kan gitu loh jadi yaudahlah whoever i think i think dari situ kita belajar kayak oke sebenernya kalo kita mau kita kita perseverance gitu guts kita clear maunya tuh apa gitu i think when there's a will there's way banget sih gitu itu gue ngerasanya ya opportunity is all around gitu iya 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 terus ya dari situ ini ya apa namanya kalo di Singapura juga probably itu pertama kali gue ngelamar kerjaan gitu mungkin pas lagi di Hanawal kan karena gue dulu waktu student magang udah disitu jadi pas gue udah lulus ngelamar kesitu langsung-langsung iya iya jadi ibaratnya gue gak susah lah dapet kerja gitu gue quite lucky tapi pas di Singapura gue broke lu merasakan strugglingnya nyari kerjaan sendiri gitu ya iya of course itu persaingan ketat gue S2 bisa jadi gak ada artinya iya 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 terus gue gak ada gak ada gue gak mau kerja di Indo lagi sebagai pegawai gitu iya 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 terus sebenernya sebelum gue kita ke Itali itu lu udah punya perencanaan lah gitu ya perencanaan lu ke Singapura karena pada saat gue sebelum gue dapet beasiswa pergi ke Itali itu many friends of ours itu ke Singapura ada yang ke Singapura ada yang sekolah di Eropa gitu ya tapi mostly ke Singapura because they pay pay really good gitu ya terus oh kayaknya kita bisa coba juga nih and then get the taste of dunia kerjanya dulu disana dunia kerja yang yang demanding dan profesional gitu iya iya so ya udah terus akhirnya Form Works masukin telepon Mas perlu gak? terus akhirnya dipanggil dan itu for the next 3 months gue bayar gajinya bawa meja karena gue belum dapet izin kerja sebenernya tapi Form Works waktu itu kayak santai gitu wah udah tenang aja gitu kan visa gue kan juga 3 bulan kan jadi iya 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 stay aja gue bayar cash aja gitu iya jadi gue agak deg-degan karena kalau gue gak dapet apa izin kerja gue harus dicabut sementara dia udah kerja gitu oh iya iya oke perbedaannya apa Tih yang lu rasain dari kerja di Itali, Singapura, Indonesia kalau Singapura sih udah jelas banget infrastructure yang mereka kan udah bagus ya jadi tuh kita belajar kayak proper workplace tuh di Singapura bukannya bilang di Hanawal gak proper tapi kan memang beda ya maksudnya kayak administrasinya terus lingkungannya infrastructural ya iya iya the way kayak misalnya contohnya cara membuat izin bangunan nah itu beda banget kalau disini kan kita dicalokin gitu loh ngerti ya jadi kayak oke urus gitu kalau disana gak disana the architect yang punya register number every one of them harus mendaftarkan proyeknya gitu secara online jadi gak ada ketemu teller apa gak ada sama sekali begitu udah didaftarin melalui sebuah sistem komputer jret gitu gue i'm actually apa namanya diajarin caranya gimana ada itu digital signature apa segala macem gitu iya iya terus abis itu keluarlah sebuah invoice oke lu harus bayar karena luasan lu sekian di daerah ini lu bayarnya sekian nah itu yang bayar klien oke tapi yang bantu ngurusin gitu-gituan ya arsiteknya iya 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 jadi ada company yang they do all of it gitu iya 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 ada company kayak misalnya kantor kamu CSY ada ada satu dua orang khusus yang ngurusin pendaftaran itu tapi under the company selalu under the company bukan bukan calo gitu tapi untungnya Rafael emang dapet proyeknya proyek Singapur nah kebetulan gue waktu di Singapur kerjainnya proyek Indonesia semua jadi gue gak terlalu familiar dengan ngurus-ngurus itu gitu iya 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 gitu j processed cuman mungkin emang secara keseluruhan ya belajar banyak lah kayak dari apa sih kayak eh tatek bengeknya kantor juga kan kita belajar dari situ kan gitu loh iya 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 generally sih di Eropa kerjaan lebih sedikit jadi kalo di Eropa tuh mungkin di UK itu kerjaan lebih banyak karena duit-duit nya kan ke London itu tuh banyak sekali ya tapi kalo di itali sendiri iya 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 project is really slow jadi banyak banget my professor our professor yang punya kantor itu proyeknya paling satu dua gitu dan mungkin pada saat itu juga Itali kan agak-agak resesi juga kali ya oh iya banget tapi juga since sejarahnya sejak World War II itu banyak makanya arsitek itu lebih ngerjain interior karena banyak bangunan terutama di Itali ya banyak bangunan yang ibaratnya udah beautiful dan mereka harus konserve jadi cara pikir mereka tuh selalu kalau bikin bangunan baru itu hati-hati banget untuk bersabar sebelahan sama bangunan lama. Jadi proyek gue interior lebih mudah. Bikin produk buat mereka lebih mudah gitu karena culture mereka juga kan sama kayak kita bikin furniture gitu. Jadi banyak arsitek ngerjain itu gitu. Sehingga proyek-proyek architecture itu lebih slow jadi satu kantor bikin rumah sakit bisa maybe 10-15 tahun gitu. Jadi sebenernya apa yang kita pelajari itu mungkin untuk jawab pertanyaan lo, justru kita kayak ngerasanya pengalaman kita tuh complement each other banget ya. Jadi kayak kita dapetnya beda-beda banget sih. gitu. Kalau di Hanawal kita kan belajar mentalitas. Belajar menjadi seorang arsitek. gitu. Ya di Hanawal sebab soal mentality sama ini ya, ethics as a holding professional ethics ya kan. Pak Han juga kan orangnya Ya gimana tuh lu, lu langsung under seorang maestro legendaris juga Pak Han awal kan. Ya sebenernya kita gak, aku, gue pernah kerja sekali sama Pak Han yang ngerjain TK. Aku malas sebenernya gak pernah sih. Iya. Nanti mungkin gak pernah cuara waktu itu bantu-bantuin aja gitu ya. Iya. Cuman maksudnya kita get to see him everyday, dia dateng ke kantor. Dia ada kalanya dia di hari sebelum tender proyeknya dia, dia dateng ke kantor just to check the gimana tender drawing-nya gitu. Terus abis itu dia tap in the back with the people yang nyiapin Blueprint. Dulu masih pake Blueprint tuh. Wow. Oke. Jadi kayak, gue kayak oh this is some leader gitu maksudnya Lu udah tua banget. Iya. Kejumpuluan waktu itu ya. Tapi lu masih kasih talk di IAI, lu masih dateng ngecek gambar udah siap atau belum gitu. Jadi.. Masih hands on juga ya pada saat itu ya. Iya. Iya. Here and there dia tuh ada gitu loh. Iya, iya. So, gue bilang wah nih kalau kayak begini gue gak bisa komplain maksudnya gue harus, Orang-orang pada hormat sama dia, dia Dewan Kehormatan IAI apa. As well as Mas Yuri ya. Iya. Jadi Mas Yuri juga very itu kan very apa, holding apa, berprofesi tuh yang betul gitu loh. Jadi beretika gitu. Masih tau etika. Integrity ya. Ada integrity gitu. Jadi mentality itu menurut gue yang Empriceless ya. Iya, iya, iya. Jadi beyond cara lu ngedesain atau you know. Jadi itu bener-bener jencek banget ya nih kita sampai sekarang gitu. Iya, iya. Itu bener-bener modal yang kita bilang Modal awal yang kuat banget yang udah kita dapetin dari tempat pertama kali kita tuh kerja. Iya, iya. Iya, iya, iya. Kalau di, kalau di, apa namanya, di, kalau di, ee, 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 ee. Di Itali ya gitu karena ya beda lah ya. I think the whole country is a school itself ya. Jadi kayak kita bener-bener liat gitu. Bener-bener ngerasa Semuanya tuh yang bagus tuh kayak gimana gitu. Bagus dalam artis asli-aslinya. Yang klasik ya, klasik gitu. Iya. Yang modern juga bener-bener dikerjainnya dengan bener gitu. Iya, iya. Ya di sana tuh pembicaraan desain tuh udah kayak pembicaraan sehari-hari. Banget. Karena the world capital of design kan sebenernya Italia. Specially di Milan lagi. Iya. Jadi non-designer pun bisa artikulate desain dengan baik. Karena juga desainnya tuh diajarin di sekolah dasar. Di sekolah biasa gitu ya. Jadi tuh orang punya, punya apa, pengetahuan estetik yang lebih baik lah. Generally masyarakatnya ya gitu. Betul. Sementara di kita, kita masih ngurusin besok makan apa kan. Iya. Masyarakatnya ini, ini. Tapi itu karakter bangsa lah. Maksudnya, ee, ee, ee. Kita jadi ngerti juga in a way soal, soal, soal apa, Indonesia tuh dari kita belajar di Itali gitu. Kayak misalnya gua, terutama particularly yang gua, nyokap gua orang Solo. Bokap gua orang Jogja. Gua kuliah di Solo gitu ya. Jadi dimana, apa namanya, culture tuh very strong. Lu mau bangun kotak sedikit aja gak pake atap Joglo. Waw di, apa dosen lu digini-giniin gitu ya. Which is gua waktu itu membangkang banget. Gua maunya super modern gitu. Tapi begitu gua di Itali, gua kayak ketampar gitu. Kayak lu gak ngerti your culture gitu loh. Iya. Gua ngerti gak sih? Di Itali juga sama. Lu ngebangun mesti ngeliat komposisi harmoni jendela-jendela Gendung lama sama jendela bangunan lu gitu. Jadi it's not so much of form gitu. Tapi ada juga appreciation terhadap culture, city gitu-gitu. Jadi itu yang gua kayak. Konteks. Iya konteks ya. Jadi kayak, oh oke. Di Indo, karena ada negara berkembang. Jadi ada keburu-buruan pengen do something new gitu loh. Iya, iya, iya. Menciptakan something new. Sementara di Eropa, Eropa Daratan ya. Jerman, Swiss gitu. Mereka very, apa ya, grounded dengan culture mereka gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan bikin baru. Kalau bikin baru biasanya di pinggir kota gitu loh. Jadi gua lebih apa, oh appreciative terhadap inilah terhadap kenapa itu yang kita lihat di buku itu begitu gitu kan. Iya, iya, iya. Itu sih yang kita kadang-kadang missing cuma lihat hasil akhirnya doang. Gak tahu prosesnya itu sebenarnya gimana gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Menarik. Terus kemudian lu dari yang awal sampai, lu kan melanglang buana nih. Sampai akhirnya lu membentuk firm lu sendiri gitu. Seberapa penting sih buat berguru dulu nih? Untuk belajar dulu, untuk kerja dulu di firm-firm lain sebelum akhirnya membentuk firm sendiri? Penting banget ya. Jadi ada, ada, ada sebenarnya Alante itu apa, salah satu mentor gua di firm works. Kan firm works bosnya ada 4 ya. Salah satunya itu yang, yang dulu waktu gua kerja disana gua sebel banget. Tapi sekarang gua, 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 gua udah bisa talk eye to eye ngomong sama dia betapa, betapa.. Betapa gua sebel banget sama lu dulu gitu. Betapa pergunanya apa yang lu ngomongin gitu. Jadi dia bilang, It's always easy if you come from somewhere. Jadi apalagi, come from somewhere yang reputable. Gitu. Jadi pada waktu itu CSI, CSI udah established. Iya. Iya kan? Bosnya umur 70 tahun. Form works emerging. Tapi udah dapet award. Iya, iya. Award gitu ya. Jadi, if I go somewhere, dari situ lebih mudah orang lebih percaya. Iya, iya. Jadi dulu gua, dia bilang, dulu gua gak sabar mau kerja, gak mau kerja sama orang. Gua jadi kontraktor aja. Jadi gua tuh, dia bilang, dia cerita dia ngecat HDB gitu. Abis itu dia tiba-tiba apa, duduk di kursi kotor gitu. Dia bilang, Is this life that I wanna live in forever? No. Gua gak mau kayak gini gitu. Jadi gua harus change. Jadi dia akhirnya, akhirnya dia harus scrapping. Dia harus ngedesain dengan pikir kecil, for free, kadang-kadang. Terus akhirnya jadi kayak dia sarang ya. Menajak naik gitu ya. Jangan kayak begitu. Keluar langsung kerja. Iya, iya, iya. Mending kerja dulu sama orang gitu. Because you get to learn about a lot of things. Iya, iya, iya. Nah, i think yang, yang, yang gua personally ngerasa beruntung kerja di beberapa tempat dan punya perspektif yang berbeda gitu ya. Di banyak tempat itu adalah soal itu ya, identity kantor, how to run the office gitu. Iya, iya, iya. Jadi not so much about the design, tapi about the identity of the character of the office ya. Tradisi menjalankan kantornya gitu. Sebenernya kan gini ya, kalo arsitektur itu kan emang secara karakter dia tuh lambat gitu loh. Iya, iya. Sebenernya lo bisa bener-bener ngelesain satu proyek gitu. Proyeknya belum selesai tuh. Proyeknya belum selesai gitu loh. Jadi emang kita menyadari penuh soal itu. Jadi emang kita tuh udah bilang loh, kita mesti sabar gitu loh. Jadi karena kan kalo misalnya kita pengen buka warung sendiri ya. Ya sama aja misalnya lo mau bikin salon. Ya kan lo juga mesti bisa nyuci, potong sendiri gitu kan. Misalnya lo buka warung makanan, lo juga mesti bisa ngerjain semua hal gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh pinginnya begitu gitu. Dari A sampai Z tuh kita masih benar-benar ngerti banget gitu Dan gak ada jalan lain selain lo mesti sabar dan stay dulu kerja di tempat yang Kebetulan kita dapetnya tempatnya yang baik-baik juga kan gitu Jadi yaudah kita emang, lo tau kita mesti go all around untuk siap bikin kantor sendiri gitu Kita waktu ke start kerja di Singapura itu umur 29, jadi we're not young anymore gitu loh Sebetulnya mungkin sekarang orang-orang mah 29 udah punya staff berapa gitu kan, iya gitu Tapi waktu itu gua bilang sama Rafa, gak apa-apa gitu maksudnya kita kan emang kita udah punya plan Overall plan gitu ya, what we wanna do gitu, jadi we just have to stick with it aja gitu Walaupun dari, kan kita juga sering kayak udah pulang aja, pulang aja gitu kan Karena kita masuk terlambat sebetulnya untuk bikin sendiri gitu loh Iya waktu kalo kita lagi pulang dulu ngurusin merit apa segala macem, itu juga ketemu sama orang What are you doing di Singapura, duitnya lagi dari sini booming nih dulu, pulang-pulang gitu Iya tapi kan you know booming buat lu, kita belum ada gitu kan Jadi I guess that ketika ada dan strategically pulang and then you know eventually anti-depotato hat apa segala macem Tapi itu, itu blessing ya maksudnya gak semua orang punya itu, tapi I guess I guess bottom line-nya dimanapun kita berada, kita enjoying ourselves ya We just know what we want to achieve gitu, at that certain time gitu loh Dan untuk sampai ke situ lu harus melalui ini, 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 ini Iya jadi kita emang udah tau persis, jadi maksudnya kita ke Singapura berapa lama tuh sebenernya kita udah Kind of ya, udah punya gambaran lah gitu Which is 5 tahun, kamu waktu itu bilang which is anti 5 tahun, gue lebih cepet pulangnya Tapi Wita udah tau di Singapura tuh banyak lembur, overtime gak dibayar It's very tough, lu masih saingan sama banyak orang gitu ya Well kantornya sih lakili jarang lembur, kantor gua gila, dua-duanya super lembur ya Tapi, 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 tapi we enter the dungeon dengan knowing Fully knowing, knowing Itu ya emang kayak begitu Betul, betul Dan itu membantu, apa namanya, membentuk mental lu juga kan Betul, 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 betul Kita udah punya ekspektasi tuh yang memang begitu Iya, iya, and then, apa namanya, kalo sekarang tuh ada kayak si Gary V lu tuh, Gary V ngomong soal Iya, 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 iya Itu apa namanya, apa, oh oke kita udah punya temen Yang memang seperti itu juga apakah kamu sih? Raffael Miranti adalah satu firma yang banyak menghasilkan karya-karya yang instagramable banget nih iya kan, Honu, Mother Monster, Bubur Cap Tiger, itu pada saat kalian mendesain itu memang ah gue pengen bikin satu yang satu mungkin satu sudut yang instagramable banget atau gimana, atau it just happens naturally aja gitu sebenarnya itu sih kita nggak direncanain, kita kan ini ya emang dasarnya tuh kita orangnya bukannya suka yang ada gimmick-gimmick gitu, jadi kita tuh orangnya lempeng-lempeng gitu loh tipeannya, jadi kita nggak pernah sih mikir oh ini harus harus supaya bagus gitu di instagram, cuman emang tidak bisa dipungkiri itu menjadi sebuah menjadi kayak brief gitu walaupun nggak, nggak secara kayak harus gitu, tapi itu.. iya nggak secara eksplisit eh bikinin yang instagramable dong gitu iya tapi pasti kan itu kita juga tahu itu sebuah kebutuhan sekarang gitu loh, maksudnya kalau lo mau jualan ya of course lo mau tempat lo enak dilihat dong, kan instagram sekarang udah jadi kayak marketing, tempat marketing yang paling.. aja promosi banget ya betul, nah jadi ya tapi ya.. jadi kita emang itu secara natural aja sih tapi kita jadi kayak ngegali konsepnya kayak gimana dan it just happen like ya udah gitu secara natural bukan ya kayak kita bikin-bikin nih dikasih ini supaya gitu iya 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 i Itu bukan untuk menghadapi ego kita Hmm.. Jadi.. Hono datang, you know, teman kita, Sasha Iya, iya Udah punya branding Oh, aku mau melakukan ini, ini, ini Iya, iya And then.. yaudah kita translate Try to translate the brief, the branding deck Into.. into a space Iya, iya Misalnya dia mau.. Ijo-nya ini hijau telur asin, waktu itu belum ada yang pake ya Iya, iya, iya Itu mau menjadi telur asin sih Iya, ijo apa itu ya No, i mean, i mean, you said Ini hijau telur asin di fasad gak oke Let's do, ini hijaunya yang hijau Ijo-nya HONU sekarang lah ya Ijo-nya HONU sekarang itu gitu And then like everybody like suddenly like Wow, actually, people come to us like liberated literally Maksudnya hijau yang muda itu bukan hijau telur asin Nanti kamu diomelin Sasha Oke, oke Ide awalnya mungkin, mintnya Sorry, Sasha, bukan Bukan, bukan, bukan What I mean is hijau muda itu Ijo muda itu, tapi bukan hijau telur asin Iya, oke Panggilan untuk Sasha untuk bang klarifikasi di episode-episode berikutnya Iya, Sasha should be here Iya, iya, iya Udah masuk list gue Iya, anyway Anyway, ijo muda itu all over gitu ya Tapi, I remember this conversation nanti bilang ijo ini tuh gak bagus buat fasad So, kita ambil ijo yang tua Iya, ijo yang paling bagus yang ada di Merak catnya mau relax gitu Yang sekarang dikenal sebagai Honu Green Honu Green Iya And then orang bilang Green is new black or whatever Iya Tapi, people come to us feel liberated Because there has been so much pressure Bahwa arkiteks itu harus hitam putih, abu-abu Hitam putih, abu-abu Kayu, hitam putih, abu-abu And then kalau gak begitu ada di sebelah sana yang bling-bling You know what I mean? Like gold, apa segala macam yang flashy gitu Ya lebih dekoratif Ya lebih dekoratif ya sifatnya Like mungkin lebih flamboyan gitu ya And then orang bilang kayaknya ternyata bisa juga ada kayak begini gitu Colorful but yet actually you know still lu masih liat kayak modern juga gitu Not so much gak ngenora gitu loh Betul, betul And then udah deh langsung mulai Oh kalau pakai warna berarti Rafael tuh gitu Iya, iya Oh ya dari warna-warninya gitu Iya, iya Jadi actually kita tuh pas lagi dapet brief Itu kita ngebaca proyek itu tuh maunya apa gitu Terus si establishmentnya maunya apa The client ini siapa gitu Iya, iya, iya Mother Monster is you know like a drinking place sama coffee place Iya Joint gitu di Plaza Indonesia gitu It's quite tough tempatnya, konteksnya tough ya Bubur Cap Tiger is bubur dari kota Iya Yang tidak bisa dibawa ke Jakarta Selatan begitu aja gitu Jadi perlu di, perlu di apa di kasih something gitu Nah Kasih sentuhan RMA ya Iya, iya Jadi, jadi, jadi orang pikir itu kayak magic gitu Tapi sebenernya itu kayak semacam kayak Well Sebenernya menjawab, menjawab apa ya Menjawab persoalan yang dipunya di setiap tempat aja sih Kita cuma merespon gitu loh Iya, iya, iya Dan sebetulnya kredit juga kita harus kasih ke klien dan kolaborator-kolaborator kita gitu Karena kan disitu ada branding, klien yang mengerti dan percaya gitu-gitu Iya, iya, iya Jadi bukan, it's not about us gitu loh sebetulnya ya Iya, iya, iya Jadi.. Bener-bener a collaborative effort banget ya Iya, iya, iya Jadi, jadi of course kita play a big role on guiding them Iya, iya Guiding everyone into like one direction Iya, iya When we talk, people tend to Listen Iya, iya And trust gitu Jadi kayak kita punya tau Kita kayak udah tau Ini disitu, kalo lo kesitu ada lubang gitu Iya, iya, iya Mendingan kesini aja Kalo kesitu lo norak gitu Iya, iya, iya Cause you've gone through all that gitu lah Iya, iya, sebelumnya I guess kalo kita start earlier gitu ya Mungkin kita akan kelimpungan sendiri Iya, iya, iya Oke Karya-karya lo ini kemudian membawa lo Sampai diliput media-media internasional Monocle Salah satunya Pertanyaannya Lo bayar berapa? Ya, good question Gak ada yang nanya itu tuh Gak ada yang nanya gitu Jadi berapa? Gimana, ceritain dong Gimana bisa sampe Sampai diliput Oke, actually After Honu Kemang Somebody Kita lagi bikin apa ya Honu Menteng mungkin ya Somebody Message me di Instagram DM Oke Keep up the good work Dia bilang And then Who's this guy? Sembule gitu ya Iya Dan gue ngomong sama Auntie Titi siapa? gitu Terus gak tau tuh Gitu gak tau Eh, terus dia inget Terus abis itu nulis lagi Send nudes please Karena gak ada apaan Gak ya untungnya gak gitu ya Gak gitu ya Gak gitu ya Gak gitu ya Thanks man Abis itu ternyata Auntie ingat That guy is Nolan Gills Itu editornya Monocle Monocle Dia pernah datang ke Katamama Waktu itu doing a tour lah Desain lu juga Tia, lu ada disitu juga gak waktu itu? Pada saat mendesain Katamama Iya iya Jadi emang sebenernya waktu itu Kayaknya gue di hire emang untuk bantuin Katamama Supaya jadi, supaya cepet jadi gitu Karena mereka butuh banget push dari dalam juga Oke Ya yang particular yang kamu olas itu adalah barakademi Barakademi dan.. ya barakademi sih yang bener-bener Gua sama Sasha bener-bener involve banget Dan itu ketemu Sasha juga disitu Jadi emang ya tempat kerja yang baik Mempertemukan orang-orang yang sehati dan sejiwa lah gitu Iya 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 Ya kita tau itu kata mama hotelnya bayi Andra Martin Interior kamarnya bayi teknologian web You know, tapi they need like you know in house In house ya To get it right So long story short Nanti gak setau gue Oh itu kan ini Dari Monocle gitu ya Iya Monocle waktu itu Dia ketemunya waktu itu sama Sasha Karena Sasha tinggal di Bali kan Kalau Nanti bolak-balik kan Jakarta Bali Terus A year later The journalist email kita gitu Bahwa dia mau masukin Mau featuring Indonesia Nice Karena mereka itu Tipenya mau Ngincer yang Yang belum ditemukan Iya 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 Jadi dia nyari Up and coming Nah begitu Jadi dia gak bakal Gak bakal Apa ngeliput orang yang udah sering mau Nongol di Ya iya 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 So okay So at that time 2017 Ini sih apa namanya Surprise juga buat kita Ada semua Ini sih so iya local Semuanya.. Luar negri Luar negri isn't Gak ada yang ngeliat. Kenapa gak ada yang tertarik? Because, because I think people thought interior itu you know being you know decoration Iya And it's not architectural gitu loh. Sementara di luar sana Pemahamannya mungkin lebih beda ya Iya lebih space gitu loh. Iya jadi I don't know what happened. Terus Dan gue sama nanti sama-sama percaya bila media itu supposed to do like that They have to hunt. Iya. They have to look for talents gitu. And then ada yang menarik konsepnya you know go there and interview them gitu. Iya, iya. Jadi bukan submission. Iya. You know so The Zine and Arc Daily is different ya. Itu kan kayak berita gitu loh ya. Even Arc Daily sama The Zine sekarang udah berkembang jadi ada you know ada newsnya. Banget ya. Apa yang dilakukan Roman Foster, oh Siza Hadid ribut sama siapa, si Patrick Schmacher gimana Itu, itu that's news kan jadinya kan. Nah I think media kita kurangnya disitu jadi gak ngeliput. Iya, iya. Tapi asking for people to eh ini tuh gue ada project nih ya. Iya, iya. Nah gue masih terpercaya kalo the good media is actually the one that calls for. Iya, iya. Intinya as long as you put in the word, they will find you juga sebenarnya. Iya, iya. You know that's why, that's why this kind of thing have opportunity ya kayak podcast begini. You know call me up. It's not just because apa kita kenal tapi apa namanya ada hal yang mau dibicarakan gitu. Betul, betul, betul. Itu salah satu you know salah satu jurnalist konten yang baik gitu. Iya, iya. Jadi lu udah doing your research you know. Stalking. Iya. Lu bakal surprise ya media pertama, media yang kita diminta masukin. They don't do their work man. I mean kita cuman kasih staff aja ke dia terus abis itu salah ketik pula gitu. Jadi kayak what do you wanna do maksudnya gak heran printing magazine pada mati. Pada berguguran. Pada berguguran. Because you don't have like content gitu. By the time lu dicetak keluar. Ya udah. Gak ada isinya. Iya, iya. Gak ada isinya. Semuanya servicemen jualan aja event 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 gitu ya. Jadi maksudnya things that you brought this up gitu ya. Lucu juga kayak kita working our ass off. Doing a good space gitu ya. For people to enjoy. Appreciation nya malah datangnya dari luar negeri. Jauh banget gitu. Via Instagram. I mean God bless internet. Iya, iya, iya. Oke, Bubur Cap Tiger. Sama salah satu project lu juga yang gua suka banget di Bali. The Slow. Slow. Ti, itu kan dua spectrum yang berbeda banget tuh. Iya kan. Itu gimana tuh ceritanya? Memang lu mau apa namanya something yang very different atau gimana? Ya sebenernya itu tadi masih nyambung sih. Jadi klien kita kebetulan dua-duanya emang udah cukup tahu apa yang mereka mau gitu ya. Jadi emang briefnya tuh udah jelas banget. Nah terus kita sebagai designer sebetulnya itu menjawab permasalahan aja gitu. Iya, iya, iya. Dan sebenernya benang merahnya tuh sebenernya ada sih sebetulnya. Kalau kita bisa menyimpulkan ya sebenernya benang merah dari setiap project kita itu ada. Tetep ada ya. Tetep ada ya. Ya itu adalah kita selalu true to the materials gitu ya. Maksudnya kita memang pakai tuh. True to the function ya. True to the function gitu. Jadi kayak emang kita. Layout juga. Layout yang baik gitu. Yang membuat. Sebenernya kan itu generator ya layout itu gitu. Jadi layoutnya sendiri emang udah mesti kuat baru deh yang lain-lainnya. Materialnya mesti baik gitu-gitu deh. Terus ya. Apa namanya tadi yang gue bilang ya itu our profession to serve the project. Ya. Each project comes with different briefs, different location, different task gitu ya. The slow particularly I found it there's never a problem in the design. Jadi kalau ada problem tuh biasanya problemnya adalah anti-women architects, kontraktor yang dipilih oleh klien agak remeh kamu. Ya ya ya. Ya gak dengerin gitu. Jadi, jadi, jadi that matters yang kan waktu itu dia kesal banget. Sabis itu dia bilang, dia curhat sama gue gue bilang, tapi desainnya gak ada masalah. Orang deket. Even the client, si George, selalu percaya sama kamu. Kamu bilang apa. Ya dengerin. Jadi, si kontraktor ini kayaknya apa-apa tuh detail-detail gitu, anti kayak lebih tahu. Oh pintunya berat, ya udah pakai ini. Oh iya. Ada jawabannya semuanya gitu. Sebenernya, mungkin dia komisinya jadi berkurang gitu kalau jadi bete gitu. Anyway, pada akhirnya itu kejadian, apa seperti itu, and then everyone's happy. Terus si, itu actually George juga cukup baik. Dia kan, apa namanya, pergaulannya internasional. Terus dia panggil Monoclo juga. Ya. Terus dia gitu dia kindly mention our name. Ini yang bikin restorannya. Oke. So I think that's a, apa, trust yang gak bisa diremeh juga. Orang, you know, berarti kan dia senang gitu loh. Dia senang, ini mau bantu kita juga untuk, you know, grow further gitu. As for tigers juga sama. Jadi, kita listen to the client. Iya, iya, iya. Si John ini, dia ibunya punya umur yang besar di Jelambar. Terus dia ngerasa kalau ini dibawa ke Jakarta Selatan, orang Jakarta Selatan. Sorry, lebih dikit. Orang Jakarta Selatan gak bakal, gak bakal langsung senang kalau. Style-nya bedalah kalau gitu ya untuk Jakarta Selatan ya. Iya, orang Jakarta Selatan lebih picky nih gitu. Iya, iya, iya. So, jadi dia mau menghadirkan suasana gimana ya, suasana Jakarta Kota tapi ala Jakarta Selatan gitu. Terus ya udah, kita work on that. Terus turunan ada materialnya. Actually, gue ngikutin dari luar ya. Karena gue lebih ke functional biasanya. Iya. Nanti tuh yang lebih kayak eksekusi. Kalau Frank Interior, dia eksekusinya ke material. Terus nelesainnya gimana itu. Apa, lebih detailnya di dia. Dia project leader-nya. Terus fascinating banget bagaimana culture itu di breakdown ke material. Iya, iya. Jadi gue ngeliatnya dari luar. I mean, sebagai orang yang gak day-to-day ngerjain project-nya. Itu rich banget. Banget. Coba kalau setiap project kita gituin gitu. Jadi ini background-nya ini. Terus abis itu pecinan tuh kayak gimana sih. Iya, iya. Terus abis itu Jakarta Kota tuh kayak gimana. Terus abis itu elemennya apa sih. Biasanya lu liat kipas angin. Lampu nongol-nongol yang warnanya putih. Putih begini. Terus ada tiles gitu kan. Terus bangkunya tuh biasanya bangku seadanya gitu kan. Jadi ya lu tarik itu semua. Terus abis itu kita masukin yang lebih sophisticated gitu. Lebih manis ke gimana gitu. Itu bisa jadi gak terduga gitu loh. Iya, iya. Dan beruntungnya juga mungkin dari. Dari apa namanya. Ownernya juga. Accommodating juga ya. Untuk ide-ide kalian segala macam gitu ya. Iya, iya. Kalau untuk Tiger ya bener-bener sih kita. Aku tuh bilang sih. Kalau lu mau mendapatkan hasil seperti ini. Ada beberapa hal yang menurut kita tuh lu gak bisa lewatin gitu. Jadi misalnya pemakaian certain materials tuh lu mesti pake. Walaupun kayaknya kesannya agak PR gitu ya. Maksudnya aduh ngapain sih kayak commercial project aja. Restoran mesti pake material kayak begini gitu. Sementara sebenarnya material ini tuh banyak banget tiruannya yang udah dibikin pabrik gitu. Tapi kita jelasin gitu. Kalau lu mau dapetin feel nostalgicnya. Terus kayak. Ya memang harus begini. Lu mesti pake gitu. Karena itu emang mungkin orang gak ngerti ya. Maksudnya kalau orang ngeliat. Mungkin gak perhatiin banget. Tapi orang tuh sebenernya bisa. Bisa dapet vibe nya gitu loh. Without dia mungkin bisa jelasin secara detail. Sebenernya atasnya membedakan gitu. Tapi dia just get it gitu loh. Oh kayak Mother Monster bisa ada orang yang bisa bilang. Itu kayak ini ya. Gue berasa. Itu kan emang mereka maunya retro ya. Jadi ada yang bisa bilang. Gue baca gitu di Zomato. Kok gue ngerasanya. Kayak agak apa ya. Mengingatkan gue sama rumah lama gue gitu. Jadi bisa ada kayak gitu. Rumah neneknya. Rumah neneknya gitu. Itu kan sebenernya kalau. Mau di breakdown mungkin dia gak ngerti kenapa. Tapi dia just get it gitu. Dan itu semua karena emang. Pemakaian material. Yang kita udah pikirin banget. Warna-warna yang kita udah pikirin banget. Sehingga itu mendapatkan efek keseluruhan yang kita mau gitu. Iya, iya, iya. Oke. Itu ada juga yang itu kayak buzzer. Apa? Buzzer lagi. Reviewer. Influencer. Food reviewer gitu kesitu. And then you know they like the place. They like the food. And then they try to elaborate. Ini tuh kayak gini, gini, gini. And then the way they elaborate tuh kayak. Dapat gitu ya. Iya, iya. How did they know? Wadal itu belum di. Sometimes you can just feel it. Iya, iya. Nah itu menurut gue through. Apa ya? Through compliment. Menurut gue tuh dari. Karena apa yang. Orang-orang. Sampai mereka rasakan gitu. Iya, iya, iya. Oke. Tapi lu lebih suka. Ber arsitektur. Atau ngerja interior design sebenernya. Kalian. Kita dua-duanya sih. Yang bayar. Yang bayar kita demen. Yang bayar fair. Dan gini. I'd like to put it this way. Iya. Our life is short ya. This project. Apapun projectnya. Is never be easy. Gak ada project yang easy. Mau klien udah kenal aja. Itu pasti susah. Iya, iya. Ada banyak lah. Banyak banget faktor ini bisa jadi gagal tuh banyak sekali. Iya, iya, iya. Bisa jadi jelek tuh banyak sekali. So. Kalau ada pilihan. Kita mau kerja sama siapa. Kita pilih kerja sama orang yang asik. Sama orang yang udah ngerti. Iya. Sama orang yang menghargai atos kerja. Betul. Sama orang yang menghargai perjanjian. Sama orang yang gak nyikung. Ngerti ya? Iya. Jadi that's matter. Jadi it's beyond design itself gitu. Karena we'd like to enjoy the process. Orang udah susah. Iya kan? Itu project by default tuh repot gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa pilih. Ngerjain sama orang yang enak. Bisa ngomong you know. Open eye to eye. Itu justru yang lebih penting kali ya. Consideration ya. Lebih seru. Sehingga maybe it will reflect good on the project. Iya, iya, iya. Gak selalu begitu though. Iya, iya. Tapi kita usahakan begitulah. Iya, iya, iya. Itu jadi parameter nilai project gitu. Plus theoretically interior is actually fundamental elements of architecture. Architecture. Architecture tuh bukan cuman diliatin dari luar. Dia dinikmati dari dalam kan. Jadi actually. Eee. Suka. Eee. Desain interior tuh suka diremehkan oleh arsitek gitu. Jadi banyak banget yang dalamnya gak resolve gitu. Padahal luarnya aja yang. Iya, iya. Jadi eee. We'd like to think that it's the same. Jadi kita. Cara kita bikin interior pun sama. Coba bedanya interior mungkin lebih banyak. Demand. Marketing. Demand. Apa. Terhadap. Identity gitu. Iya, iya. Lebih detail-detail perintilan gitu juga mungkin ya. Iya. Kalau architecture mungkin lebih natural. Karena dia harus bersandingan dengan. Yang lain. Sekitar-sekitarnya dia. Interesting. Tapi kalau pertanyaan gitu. Kita dua-duanya. And we're lucky. We're lucky to have experience. Ngembalikan bangunan tua kayak zaman dulu lagi. Kita bisa loh di Miranto dulu. Kayak pagi gue ketemu orang ini. Terus sore ketemu orang itu lagi. Saking kayak masnya. Kecil. Kecil gitu loh. Moving. Terima kasih.